Intro Shalom salam jumpa Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Saya Pendeta Joko Prihanto dari STT Karisma Bandung Ada satu bagian yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus Di dalam Galatia Pasal yang keempat ayat yang ke enam belas Apakah dengan mengatakan kebenaran Kepadamu aku telah menjadi musuhmu Kebenaran adalah sesuatu yang kadang-kadang menjadi Tidak nyaman bagi orang-orang tertentu Karena ketika kebenaran bekerja di dalam kehidupan kita Dia bisa seperti melukai Dia bisa seperti bekerja dan sangat tajam di dalam kehidupan kita Karena itu kalau kita tidak mau dalam tanda petik Dilukai oleh kebenaran Hendaklah kita menjadi orang-orang yang Menerima kebenaran di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kebenaran akan mengusik mereka yang berdosa Kebenaran juga akan mengusik mereka yang Anti dengan pertumbuhan Mereka tidak suka kalau kebenaran itu kemudian bekerja Dan akhirnya mereka harus susah-susah bertumbuh Di dalam kehidupan mereka Kebenaran juga akan mengusik orang yang sudah terlanjur disesatkan Hari-hari ini kita melihat bahwa Bahkan di mimbar-mimbar gereja sekalipun Ada banyak orang yang menebarkan berita-berita yang sebenarnya Bukan kebenaran atau kebenaran-kebenaran yang palsu Karena itu mari kita membuka hati kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh kebenaran di dalam kehidupan kita Kebenaran juga akan mengusik mereka yang hidupnya masih dipenuhi dengan pikiran duniawi Kalau kita sudah nyaman dengan pola atau perilaku kehidupan duniawi Kita tidak akan mau diusik oleh kebenaran firman Tuhan Kita akan cenderung untuk mempertahankan apa yang enak dan nyaman bagi kedagingan kita Dan pada akhirnya kebenaran juga akan mengusik mereka yang bodoh Orang-orang bodoh di dalam kebenaran firman Tuhan Dikategorikan sebagai orang yang tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka Tidak tahu kehendak Tuhan di dalam hidup mereka Karena itu Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang menerima kebenaran itu di dalam hidup kita Merenungkannya setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita Membiarkannya bekerja atau mengerjakan kehidupan kita menjadi makin hari makin mulia Makin sempurna di hadapan Tuhan Dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran Karena itu Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, bodoh Tetapi menjadi orang-orang yang terus diubahkan di dalam hidup kita Dengan kebenaran Tuhan Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain Tuhan memberkati Sobat Maestro sekalian Amin Tuhan memberkati Sobat Maestro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!